serap dengan baik. Oke, silakan Pak Aset untuk menyampaikan keparahannya. Pak Aset. Iya. Silakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Nina selaku panitia dan moderator untuk materi kita hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu semuanya, peserta pelatih teknis peningkatan kapasitas forcaster teknologi tahun 2020. Apa kabar Bapak-Ibu semuanya? Semoga selalu sehat ya, walaupun dalam kondisi seperti ini dengan adanya pandemik COVID-19. Semoga semua kegiatan pekerjaan kita menjadi terganggu, walaupun ada sedikit gangguan, harapannya semuanya bisa teratasi ya. Dan semoga Bapak-Ibu semuanya selalu sehat. Oke, kemudian saya juga mengucapkan selamat menerikan ibadah kuasa bagi Bapak-Ibu, peserta yang menjalankan. Oke, Bapak-Ibu sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas. Mohon respon dari Bapak-Ibu, apakah suaranya jelas? Oke, jelas ya. Baik Bapak-Ibu, kita langsung mulai saja. Jadi untuk materi pertama di pelatihan teknis peningkatan kapasitas forcaster meteorologi adalah karakter building. Nah, Bapak-Ibu mungkin sudah sering mendengar ya, itu karakter building itu seperti apa. Nah, di sini kita sharing saja. Nanti seperti yang disampaikan oleh Ibu Nina, nanti kita bisa tanya jawab. Atau sharing-sharing antar peserta juga boleh ya. Oke, Bapak-Ibu kita ke slide berikutnya. Jadi untuk materi karakter building ini. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Saya Ashab Jamaluddin Malik. Saya adalah Widya Iswara Ahli Muda di Pustikwak BMKG. Mungkin ada beberapa dari Bapak-Ibu yang sudah mengenal saya. Boleh say hi di class conversation. Ada yang sudah mengenal saya? Oke, sudah ya. Ibu Henni Harlina ini, kayaknya sudah kenal. Ibu Diana juga sudah kenal ya. Oke, ini apa namanya. Akun metode saya silahkan ataupun email atau nomor handphone. Bagi Bapak-Ibu yang ingin berinteraksi di luar kegiatan ini dipersilahkan. Kemudian moto hidup saya. Jadi dalam hidup saya mempunyai moto bahwa tiada hari tanpa bersebut. Artinya dalam keadaan apapun, baik itu susah, senang, saya menghadapinya berusaha untuk selalu bersyukur. Oke, Bapak-Ibu ini adalah pirata singkat terkait dengan diri saya. Kita lanjut. Jadi untuk materi character building, tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama adalah mengenal konsep karakter. Karakter itu seperti apa? Kemudian tujuan yang kedua adalah melakukan internalisasi konsep karakter untuk diri sendiri menjadi high capable individual guna meningkatkan karakter organisasi. Oke, Bapak-Ibu masih terdengar jelas ya. Oke, kita lanjut. Nah, apakah Bapak-Ibu pernah berpikir tentang diri Bapak-Ibu sendiri? Boleh respon ya? Bapak-Ibu di chat box ya. Oke, sering ya. Ibu Herlina kayak sering sekali nih. Oke, terima kasih responnya Pak Andini, Pak Alvan, Pak Dian. Nah, dari Bapak-Ibu berpikir tentang diri Bapak-Ibu sendiri, coba kita lihat slide berikutnya. Nah, dari pertanyaan awal tadi, Bapak-Ibu bisa menjawab siapa Bapak-Ibu? Bagaimana karakter Bapak-Ibu dan bagaimana kepribadian Bapak-Ibu? Kemudian Bapak-Ibu bisa melihat apa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Bapak-Ibu. Nah, silakan Bapak-Ibu bisa kita coba ya untuk beberapa peserta, silakan bisa dijawab. Silakan, Bapak-Ibu. Kira-kira ada yang mau bersedia untuk menjawab pertanyaan ini? Silakan. Siapakah saya? Bagaimanakah karakter saya? Bagaimanakah kepribadian saya dan kelebihan kekurangan saya itu apa? Oke, Pak Afan. Tidak punya kelebihan tapi banyak kekurangan. Oke, enggak apa-apa. Semua juga tidak ada yang sempurna. Oke, ada lagi Bapak-Ibu yang mau memberikan tanggapan atau memberikan jawabannya seperti apa? Ada lagi Bapak-Ibu? Oke, Pak Fazaki. Saya adalah diri saya sendiri. Bapak-Ibu yang mau memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan ini? Oke, ada lagi? Oke, ada lagi? Iya, enggak apa-apa Ibu Herlina. Dipersilahkan. Ibu Septiana. Saya pemalu. Terkadang kurang percaya dengan kemampuan dengan diri sendiri. Oke, terima kasih Ibu Septiana. Ada lagi yang lain, Bapak-Ibu? Ada lagi selain Ibu Septiana? Ibu Diana, saya telkatif tapi perlupa loh. Oke. Pak Afan, karakter saya adalah memulai dan mengakhiri. Kayaknya saya santui dalam segala hal. Ada lagi Bapak-Ibu? Dipersilahkan. Pak Satriana itu perempuan ya? Ya, mohon maaf Ibu. Ternyata Ibu adalah perempuan. Ibu Astrid, karakter saya senang bergaul. Ibu Mona Lisa. Memberikan sesuatu secara berlurian. Oke, cukup ya Bapak-Ibu. Terima kasih atas atensinya untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Ibu Arimi, saya adalah diri saya sendiri. Karakter saya menyesuaikan bagaimana sikap orang kepada saya. Keperibadian saya tergantung cara pandang orang. Kalian saya sedikit. Kurang pede. Oke, sudah cukup ya Bapak-Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian, Dari pertanyaan tadi, kita berlanjut. Mengapa saya bisa seperti ini? Kira-kira kenapa, Pak? Kemudian, mungkin ada hal yang merasa bahwa saya berbeda dengan yang lainnya. Kira-kira mengapa? Nah, Kemudian ada pertanyaan satu lagi. Mengapa saya ini bisa menjadi seperti ini? Nah, silakan. Bapak-Ibu memberikan tangkapannya, responnya di chatboxnya. Silakan. Bu Anissa, saya selalu bekerja dengan baik jika diberi tugas karena saya memiliki integritas. Wow, luar biasa sekali ini, Bu Anissa. Oke, Pak Fersaki, karena memiliki karakter. Oke. Ada lagi yang lain? Ibu Diana, karena masing manusia itu unik. Ya, tentu saja kita unik dan tidak ada yang sama ya. Berbeda. Ibu Satriana, karena karakter menurut saya adalah bawaan dari lahir. Oke, terima kasih. Ibu Ibu Yustia, karena setiap manusia itu berbeda-beda. Nah, ini menarik nih. Ibu Utari, faktor lingkungan dan keluarga. Oke. Pak Rahmat, saya dari kecil sering berkomunikasi dengan banyak orang, sering terlatih bergaul dengan orang lain. Oke. Ibu Hariati, terbentuk dari keluarga dan keluarga lingkungan yang berbeda. Oke. Pak Tony juga ingin meraih kehidupannya lebih baik, ingin bisa mengatur orang dengan baik, ingin menjalankan syariat dengan baik. Oke, luar biasa Pak Tony. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasi untuk memberikan tangkapan dengan pertanyaan ini. Selanjutnya, nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, nah, kira-kira, menurut Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu pertama kali mempertanyakan diri Bapak Ibu sendiri? Dan, kapan terakhir kali memikirkannya? Silahkan. Untuk tangkapannya. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kapan Bapak Ibu pertama kali mempertanyakannya? Oke. Kemudian yang kedua, kapan terakhir kali untuk memikirkannya? Oke, Ibu Arimi, jadi pada saat kondisi yang kurang baik ya, itu yang pertama atau terakhir kali, Ibu? Pak Hari, karena kurang liburan sepertinya, Pak. Ibu Diana, awalnya pas mikir ada yang salah tuh. Oke. Oke, Ibu Herlina, Ibu Heni, setiap waktu tidur memikirkan tentang apa yang pertanyaan-pertanyaan tadi, ya. Oke, ada lagi? Setiap saat, setelah kondisi ideal sulit diraih kemarin katanya. Oke, terima kasih Pak Tony. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Kita lanjut dengan setelahnya ya. jadi, masing-masing akan berbeda ya. Yang tadi di pertanyaan-pertanyaan tadi, siapa saya, apa karakter saya, bagaimana kepribadian saya, kelebihan kekurangan saya, mengapa saya seperti ini, saya berbeda dengan yang lain, kemudian bagaimana saya bisa seperti ini. hal ini masing-masing orang tidak sama, dan memang itu adalah karunia ya, dari Tuhan ya. Nah, tergantung bagaimana kita untuk mengelolanya, untuk lebih baik itu seperti apa. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut untuk slide berikutnya. Nah, kita brainstorming di depan tadi, apa itu karakter? Tadi ada yang berbicara karakter. Boleh minta pendapatnya, apa itu karakter Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Identitas diri, Fasaki, sesuatu menjadi seorang perbedaan yang lain, sifat, sikap dalam menghadapi sesuatu. Ibu Satriana, tabiat yang dimiliki manusia, pingkah laku, watak, kepribadian seseorang, watak manusia, kepribadian. Oke, luar biasa sekali, tanggapan atau respon dari Bapak Ibu, terkait dengan, apa itu karakter ya? Masing-masing, menjawab dengan, pendapatnya ya, berbeda ya. Oke, karakter adalah komitmen, watak seseorang, kepribadian yang bisa berbeda kesatu dengan lain. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lihat, apa itu karakter? Nah, ini menurut KBBI bahwa karakter adalah watak, ada yang menyatakan watak, tadi benar ya, sifat, ahlak, ataupun kepribadian yang membedakan seseorang individu dengan individu lainnya. Oke, jelas ya Bapak Ibu. Kemudian keadaannya sebenarnya dalam diri seorang individu yang membedakan antara dirinya dengan individu yang lain. Jadi, seperti itu. Setiap orang itu berbeda karakternya. Oke ya, Bapak Ibu. Jadi, sudah beberapa menyampaikan pendapatnya mendekati dengan apa namanya ya, definisi dari KBBI ya, watak, sifat, ahlak, ataupun kepribadian yang membedakan seorang individu dengan individu lainnya. Oke, kita next. Nah, tentang karakter. Di sini, karakter ini bukanlah sesuatu bawaan sejak lahir. Jadi, ada enam tentang karakter yang perlu Bapak Ibu untuk diperhatikan. Yang pertama adalah karakter bukanlah sesuatu bawaan sejak lahir. Oke, artinya ini bukan sejak lahir ya. Kemudian kedua, karakter tidak bisa diwariskan. ini tidak bisa diwariskan, sudah jelas. Karakter tidak bisa ditukar. Keempat, karakter harus dibangun. Sudah jelas nih, poin 4. Kemudian kemarin lima, karakter perlu dikembangkan secara sadar hari demi hari melalui proses yang tidak insan. Enam, karakter adalah pilihan dari masing-masing individu dan perlu dikembangkan atau perlu dibina. ini adalah enam tentang karakter yang Bapak Ibu harus perhatikan. Jadi, karakter itu bukan sesuatu yang diperoleh begitu saja. Tapi ini bisa dibangun. Dibangun oleh Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa orang yang karakternya mungkin belum baik, tapi dia mau berubah, jadi bisa dibangun untuk yang lebih baik. selanjutnya, di sini adalah ini ibaratnya kalau di bedakan antara personality dan karakter. Ibaratnya kalau karakter itu ada di akar, sedangkan personality itu ada di daun, buah, dan sebagainya. Jadi, karakter itu ada di bawah. Dia sifatnya itu sangat kuat, susah untuk berubah. Tapi tetap bisa diubah. sedangkan kalau personality, dia posisinya ada di atas, dia itu tergantung lingkungannya. Nah, karakter ini yang susah. Jadi, untuk membentuk manusia yang memiliki efektivitas yang tinggi, seperti ini. Jadi, karakter ini ada leave and value, ada keyakinan dan nilai-nilai, kemudian ada effective living dan golden rule. jadi di sini ada aturan-aturan atau nilai-nilai, sedangkan kalau personality, di situ ada positive mental thinking, kalau personality. Kemudian, people skill dan win-win mindset. Win-win mindset ini layaknya bahwa kita itu ketika di dalam suatu lingkungan itu tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita memberikan solusi untuk kebersamaan, untuk semuanya. Jadi, kemenangannya bukan diri sendiri, tapi untuk semuanya. Jadi, sudah jelas di sini, kalau karakter ada di bawah, di akar, kalau personality ada di atas. Ini karena akar, itu sifatnya sulit untuk berpindah dan sulit untuk berubah. Nah, inilah karakter. Tapi, jangan salah, karakter bisa dibangun atau diubah. Oke, Bapak-Ibu sudah jelas? Nah, ini diibaratkan, ini perbedaan personality dan karakter. Jadi, kalau personality di sini adalah bagaimana kita mengenakan sepatu yang kita inginkan itu seperti apa. Sedangkan, kalau karakter itu adalah tempat di mana kita pilih untuk lari atau melangkah. Jadi, apa ya, kalau personality itu lebih ke arah apa yang kita pakai. Sedangkan, kalau karakter perilaku kita maunya kayak gimana. Ini juga ada di bawah nih, personality is what we wear to the gym. Jadi, apa yang kita pakai untuk gym? Bisa kita menge-gym, kita mau pakai seperti apa, nah itu personality kita. Sedangkan, karakter kita bagaimana kita bekerja keras untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, itulah karakter. Jadi, yang membedakan di sini adalah personality lebih ke arah apa yang kita pakai untuk pengertian ini ya. Dan, kalau karakter adalah perilakunya. Oke, personality adalah sebuah hadiah atau tipan yang disetting ini berdasarkan artikel ya, pada umur enam tahun. Sedangkan, kalau karakter adalah kebiasaan. Dia dibentuk dari pilihan keseharian kita. Nah, seperti yang tadi, bahwa karakter itu bisa dibentuk atau bisa diubah berdasarkan habitnya, kebiasaannya. Oke, Bapak-Ibu, sampai sini jelas ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Oke, kenapa karakter tidak bisa diturunkan? Ada yang bisa menjawab? Ada yang mau membantu? Silahkan. Ada pertanyaan dari Ibu Henny, kenapa karakter tidak bisa diturunkan, Pak? Oke, ada yang mau membantu menjawabnya? Silahkan. Oke, tidak ada yang mau membantu untuk menjawabnya? Silahkan. Pertanyaan dari Ibu Henny, kenapa karakter tidak bisa diturunkan atau diwariskan? Ayo, silahkan Bapak-Ibu, ada yang mau mencoba menjawab? Oke, terima kasih, Pak Tony. Karakter itu tidak bisa diwariskan, tapi karena tergantung lingkungannya. Nah, kalau lingkungannya baik, maka akan terbentuk karakter yang baik. dan sebaliknya, jika lingkungannya buruk, maka akan terbentuk karakter seseorang menjadi buruk. Oke, terima kasih, Pak Tony. Ada lagi yang lain? Oke, Pak Richard, karena karakter hasil didikan makanya tergantung dari didikannya. Oke, luar biasa, Pak Richard. Ibu Diana, kalau menurut sih, soalnya masing-masing individu itu berbeda, jadi cara pemecahan masalah pun akan berbeda juga. Oke, terima kasih, Ibu Diana. Oke, terima kasih, Ibu Andini, jadi karakternya terbentuk dari diri sendiri dan faktor lingkungannya. Oke, terima kasih. Luar biasa jawabannya ya, ini sudah mewakili semuanya. Oke, jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu, pertanyaan Ibu Heni ini sudah terjawab ya, jadi kalau karakter itu tidak bisa diwariskan untuk turunkan karena memang bukan bawaan lahir, jadi ini di sini lebih ke arah karena lingkungan atau terbentuknya karena lingkungan dalam hari ini berarti pertama adalah lingkungan keluarga sendiri seperti apa dan lingkungan di luar keluarga. Nah, terbentuknya karakter seseorang ini sangat dipengaruhi oleh itu Bapak Ibu. dan kembali kepada dirinya juga. Oke, terima kasih. Apakah sudah puas jawabannya Ibu Heni? Oke, kita lanjut ya. Oke, kemudian ini personality versus talent atau bakat. Jadi, talent ini adalah personality yang di tempat yang tepat gitu artinya jika personality seseorang ditempatkan disesuai yang pas maka ya itulah bakatnya atau talentnya. Nah, seperti halnya nanti ada ada aktivitas dari pembelajaran kita kita akan lihat bakatnya Bapak Ibu akan dimana ya seperti itu. Kemudian nah, di sini di sini temukan bakat Bapak Ibu nanti di dalam di LMS ada quiz kalau nggak salah itu quiz 1 nah, temukan bakat dari Bapak Ibu bisa Bapak Ibu klik alamat website ini ada di LMS juga nanti Bapak Ibu bisa melihat ternyata bakat saya itu seperti apa seperti apa penjelasannya adalah sebagai berikut nah ini adalah contoh di sini adalah pengelompokan dari 30 bakat ada 30 bakat di sini nah ini 30 bakat ini nggak jelas ya kalau dari sini nah 30 bakat ini nanti akan dikelompokkan menjadi 8 kelompok nah kelompoknya ini adalah S G I kalau disingkat adalah strength nah S G I ini adalah sebentar Bapak Ibu S G I itu adalah nanti ada interpersonal dan individual nanti kalau interpersonal itu di sini ada H itu headman and networking as servicing artinya interpersonalnya mempengaruhi orang itu headman bekerjasama dengan orang networking melayani orang servicing nah untuk individual ada G I itu generating idea otak kanan intuitif kemudian T thinking otak kiri atas otak kiri bawah R reasoning motivasi diri inside E elementary dan motivasi outside TE atau technical nah untuk ke delapan kelompok tersebut itu merupakan kelompok daripada bakat-bakat yang ada dalam kegiatan quiz di quiz pertama ya nah nanti disitu akan terlihat seperti apa bakat-bakatnya kemudian kelompok-kelompoknya bagaimana kayak misalnya dia AMB ambassador berarti dia itu menjadi perwakilan dari suatu organisasi atau apa kemudian dia senangnya misalnya car atau caretaker artinya dia menaruh perhatian merawat orang yang memiliki masalah fisik mental dan lain-lain ini hanya pengelompokan bakat saja Bapak-Ibu nanti Bapak-Ibu bisa coba di quiz pertama kemudian ada edu edukator artinya disini bakat Bapak-Ibu bisa mengajar menyampaikan melatih ilmu dan keterampilan agar bisa dipambil orang lain jadi ini adalah pengelompokan bakat-bakat yang ada yang dimiliki oleh manusia nanti dari situ Bapak-Ibu akan ketahuan oh ternyata Ibu lebih lebih senang kemana tidak suka kemana nah nanti kekuatan dari Bapak-Ibu nanti kita bisa lihat disini nah potensi kekuatan Bapak-Ibu apa nah ini ada penjelasannya nanti kemudian potensi kelemahannya apa nah ini jadi ini adalah bakat-bakat yang dimiliki oleh Bapak-Ibu oke ya selanjut nah ini lanjutnya yang tadi sama nah ini adalah yang tadi dijelaskan nah nanti kalau misalnya disini edu ternyata merah artinya dia memiliki kekuatan maka Bapak-Ibu cocoknya sebagai seorang pendidik di pelatihan atau sebagai seorang guru kemudian misalnya Bapak-Ibu senangnya dapat mempengaruhi orang dalam menjual seperti penjualan dan lain-lain jadi ini adalah bakat-bakat yang dapat menyalurkan Bapak-Ibu sebenarnya ini bisa juga untuk anak-anak dari Bapak-Ibu semuanya jadi kita bisa tahu oh ternyata kesenderungan bakat dari anak Bapak-Ibu itu dia senangnya kemana kemana jadi Bapak-Ibu bisa tahu nanti masuk jurusan yang mana ini hanya sekilas saja oke Bapak-Ibu kita lanjut nah ini pun tadi sama penjelasannya yang merah adalah kekuatan yang hitam adalah kelemahan oke sampai sini Bapak-Ibu ada yang ditanyakan kita gak ngopi ya Bapak-Ibu ya karena masih kuasa oke Pak Fazaki izin Pak tadi dikatakan tentang karakter dan kebiasaan yang benar apakah kebiasaan menjadi karakter atau karakter menjadi kebiasaan oke terima kasih Pak Fazaki saya langsung jawab saja jadi karakter itu karena kebiasaan Pak terbentuk karena kebiasaan jadi bukan karakter menjadi kebiasaan oke Bapak Fazaki sudah jelas ya ada lagi yang lain oke 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 Pak ada toolsnya Pak silahkan nanti toolsnya ada di alamat tadi silahkan nanti klik nanti Bapak-Ibu bisa melihat kekuatan dan kelemahan dari bakat Bapak-Ibu arahnya kemana oke ada lagi yang lain oke oke dari Ibu Haryati bagaimana merubah karakter yang sudah terbentuk sudah terbentuk gimana Ibu maksudnya Ibu Ibu Haryati maksudnya bagaimana Ibu oke kita ke Pak Richard aja bagaimana mempertahankan karakter Pak soal terkadang karakter kita bisa berubah karena ada yang iming-iming yang besar atau dihadapkan sama jabatan dan lain-lain oke adalah yang memenanggapi pertanyaan Pak Richard jadi bagaimana caranya untuk mempertahankan karakter karena banyak kodaan terkait dengan iming-iming silahkan Bapak-Ibu ada yang memenanggapi menarik sekali ini kayaknya ya ada yang menanggapi pertanyaan dari Pak Richard menarik sekali nih silahkan Bapak-Ibu ada yang mau menanggapi sebelum ke pertanyaan selanjutnya bagaimana caranya mempertahankan karakter terkait dengan adanya iming-iming yang mempengaruhi karakter katanya oke silahkan ada yang memenanggapi sebelum ke pertanyaan selanjutnya ada yang mau menanggapi ada yang mau menanggapi halo Bapak-Ibu silahkan oke Ibu Satriana semua harus konsisten dari diri sendiri dan punya penguasaan diri yang baik oke mungkin dengan menjadi komunikasi orang yang bisa mengarahkan oke terima kasih Ibu Arimi menurut saya mempertahankan karakter adalah dengan keluar dari zona tersebut dan menurut saya kembali pada diri sendiri sepertinya seorang bisa terhasilkan situasi di kolisi yang memimpinkan oke ini pendapat dari Bapak-Ibu juga luar biasa Pak Richard jadi intinya kita harus memiliki komitmen dan integritas ya harus memiliki komitmen dan integritas oke ya jelas ya dimanapun berada godaan-godaan itu pasti ada pasti ada ya dan harus imannya harus kuat tadi disampaikan intinya adalah memiliki komitmen dan integritas ya jadi apapun godaan-godaan yang ada jika Bapak-Ibu memiliki hal tersebut insya Allah godaan-godaan yang ada gitu baik besar maupun kecil insya Allah kita akan kuat untuk tidak berubah ya oke terima kasih tapi pertanyaannya bagus Pak Richard ya jadi untuk anaknya kurang suka kira-kira ada yang memberikan pendapat berkait dengan bakat ya silakan Bapak-Ibu ada yang mau menanggapi dari pertanyaan Ibu Ibu Nilo orang tua orang tua memaksakan anaknya untuk bermain musik tapi anaknya tidak suka bagaimana dampaknya jika memaksakan silakan Bapak-Ibu ingin menanggapi pertanyaan dari Ibu Nilo bagaimana dampak ketika orang tua memaksakan anaknya untuk mendalami atau bakat sesuatu yang bukan bakatnya kira-kira dampaknya apa ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Ibu Nilo oke tidak ada oke dari Pak Tony dikenalkan dengan orang yang disuka dikenalkan dengan orang yang disukai anak tersebut maka jika orang tersebut pandai musik maka si anak tersebut akan tertarik untuk belajar musik Ibu Mona Lisa sesuatu yang dipaksakan tidak baik Bu dampaknya anak bisa jadi risih dan tidak nyaman dekat orang tua yang sendiri oke terima kasih Pak Tony dan Ibu Mona Lisa ya anaknya tidak bahagia baiknya dikenalkan bukan dipaksakan Pak Rahmat saya sempat mengalaminya Bu namun karena lingkungan saya dan teman-teman saya selalu positif sehingga saya mengambil pandangan atau sisi positifnya nah dari pengalaman Pak Rahmat sendiri dampaknya apa Pak oke sempat stress oke terima kasih luar biasa ini jawaban dari siapa siapa oke luar biasa sekali jawabannya ya jadi terkait dengan pertanyaan Ibu Nilo untuk kalau dipaksakan sebaiknya jangan ya Ibu Nilo tapi kalau dikenalkan tidak apa-apa semakin banyak anak dikenalkan dengan sesuatu hal yang baru kita tahu nanti dari situ kita bawa si anak oh ternyata dia minatnya kemana nah dari situlah Bapak Ibu bisa mengarahkan selanjutnya seperti apa langkahnya jadi jangan dipaksakan kamu harus jadi kita diperkenalkan boleh nah dari situ kita bisa melihat dia ternyata dia suka gak sih bakat gak sih nah tadi juga ada yang menyampaikan bahwa gak masalah selagi itu nanti ke depannya bisa dibangun katanya bakatnya intinya sih gunakan cara-cara atau langkah-langkah yang istilahnya tidak memaksakan ya mengenalkan boleh nah selanjutnya nanti kita lihat perkembangannya seperti apa apakah si anak tertarik atau tidak atau dia tertarik tapi dia belum bisa nah dia ada motivasi atau tidak ya oke terima kasih Bu Justia pasti tidak akan happy terpaksa ya oke terima kasih keterampilan bisa diasah walaupun tidak sebagus yang punya bakat oke terima kasih Pak Tony memang benar jadi keterampilan bisa diasah walaupun memang tidak sama dengan orang yang dia memiliki bakat tersebut gitu jadi intinya sih boleh saja diperkenalkan ketika anak itu tidak berbakat tapi dia punya motivasi tidak ada masalah ya oke terima kasih Bapak Ibu atas tanggapan dan komentarnya kita lanjut saja ya oke oke nah kemudian kita masuk kepada slide berikutnya terkait dengan Corruption Perception Index tahun 2019 disini kita lihat bahwa ada skor ada country dan ada rankingnya ada rankingnya nah ternyata di Indonesia sendiri nilai skornya adalah 48 nilai 48 berarti nilainya sebelah kiri ya dia agak-agak ke arah merah ini 48 berarti arah ke sini ya artinya dia memiliki High Corruption kalau disini dia clean bersih nah yang berwarna kuning adalah bersih ke arah merah dia memiliki High Corruption nah Indonesia nilainya 48 dan menempati posisi ranking 85 nah dari sini kita lihat bahwa Indonesia masih tingkat korupsinya masih cukup tinggi ya Bapak-Ibu ya nah kita lihat juga disini ternyata dari tahun ke tahun juga masih tinggi ya indeks korupsinya dari 2015 2009 gak terlalu jauh nah ternyata sektor korupsi tertinggi itu di anggaran desa pemerintahan pendidikan transformasi kesehatan dan lain-lain sampai perizinan nah disinilah sektor-sektor korupsi yang terjadi di Indonesia itu ya oke kemudian kenapa sih Indonesia itu tingkat korupsinya tinggi boleh Bapak-Ibu memberikan pendapatnya silahkan kenapa negara yang lain seperti Denmark New Zealand Finlandia Singapura dia itu tingkat korupsinya rendah ada yang tahu gak Bapak-Ibu silahkan memberikan tanggapan komentarnya kenapa Indonesia memiliki tingkat indeks korupsinya itu tinggi oke terima kasih Pak Ahmad Agus Widodo mental orangnya Pak katanya oke ada lagi tidak ada hukuman mati bagi koruptor hukum yang kurang tegas oke karena kejahteraan tagetnya baik karena kurangnya rasa syukurnya mentalnya Pak oke terima kasih Budiana faktor lingkungan oke terima kasih Bu Astrid Pak Rahmat karena adanya kesempatan dan kurangnya ketikasan hukum oke luar biasa platoni indeks korupsi tinggi karena sistemnya belum dibangun dengan sempurna oke terima kasih ada lagi yang lain oke karena adanya peluang Ibu Elise Ibu Dian rasa tanggung jawab dan kesedaran sendiri terhadap amanah yang diberikan rakyat masih kurang Pak oke semuanya bagus-bagus jawabannya ya luar biasa oke ada lagi kalau tidak ada kita lanjut ke slide berikutnya oke kita lanjut ya nah imannya kurang Pak Tenggu Yusdia oke ternyata disini perbedaan antara negara berkembang miskin dan negara maju itu tidak tergantung pada umur negara itu ya kita lihat disini ini negara berkembang Indonesia masuk negara berkembang nah disini negara maju ya Australia ya kemudian Jepang dan ini di Amerika ya jadi tidak tergantung kepada umur negara tersebut kemudian ini contohnya India dan Mesir umurnya lebih dari 2000 tahun tapi kemiskinannya masih dijumpai ya tuh Bapak Ibu bisa lihat ini India dan Mesir kemudian Singapura Kanada Australia New Zealand Finlandia negaranya umurnya kurang lebih 150 tahun kalau tadi 2000 tahun dalam membangun saat ini merupakan negara maju di dunia penduduknya tidak lagi miskin kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu negara yang umurnya lama tapi masih miskin sedangkan umurnya masih jauh di bawah yang tadi tapi dia bisa maju karena tidak puas dengan yang dimiliki sekarang silahkan tanggap Bapak Ibu karena SDM-nya oke terima kasih Ibu Andini pola pikirnya untuk maju kurang beda cara pandang terhadap kebutuhan dan gaya hidup Ibu Sinta Pak Ahmad pengalaman saya tinggal di New Zealand memang tingkat kedewasan penduduknya berbeda nah oke seperti apa Pak Ahmad Agus boleh di-share biar ini buat ini juga biar kita tahu ternyata oh ternyata di New Zealand yang termasuk negara maju itu tingkat kedewasaan penduduknya berbeda itu seperti apa Pak silahkan Pak 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 Agus Pak Agus Pak Ibu Mona Lisa negara maju tahu cara memasukkan SDM dan SDE silahkan Pak Agus biar kita ada pencerahan dari Pak Agus nih ternyata oh di negara maju itu penduduknya kedewasaannya berbeda itu yang seperti apa silahkan Pak Agus oke luar biasa nih kayak pengalaman biar kita tahu oh ternyata negara maju kayak gini negara berkembang seperti ini oke ada lagi yang mau menanggapi silahkan sambil menunggu Pak Agus oke apakah masih lama Pak Agus untuk sharingnya oke Pak good country good country good country sama aja dengan good government prinsip dasar kehidupan pada negara tersebut oke Bu Andini luar biasa ada lagi yang lain ya Pak Agus ditunggu waktunya oke Oke, sambil menunggu Pak Agus, kita lanjut saja. Cara pandang dan pola pikir dari masyarakatnya. Oke, terima kasih, Bu Arimi. Oke ya, kita lanjut saja. Pak Agus sepertinya masih menulis. Oh, sudah. Oke, penduduknya jujur, Pak. Oke. Penduduknya jujur. Contoh simpelnya. Saya beberapa kali kehilangan barang. Barang saya sering tertinggal di lab kampus sehingga berminggu-minggu. Juga masih di tempat yang sama. Contoh karakter selananya. Jadi karakter penduduknya termasuk ketika kejadian penebakan di masjid. Di CHC. Semua masyarakatnya bersatu saling membantu. Oke, luar biasa ya ternyata ya Pak Agus di sana. Jadi memang mereka di sana bukan kita membandingkan dengan negara kita. Tapi di sana artinya pada saat Pak Agus barangnya ketinggalan. Ternyata barang tersebut masih tetap utuh. Tidak diapapain gitu ya. Jadi memang karakter dari orang New Zealand ini luar biasa Pak ya. Dia tidak mengambil yang bukan miliknya ya. Dan mereka saling membantu ketika ada kejadian yang penembakan di masjid itu ya Pak ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke. Nah, dari Pak Denny ingin mencoba Pak Agus untuk sharing ya Pak Denny ya. Oke, gimana Pak Denny? Kita masih menunggu barangkali dari Pak Denny ingin. Oke, lanjut saja. Oke. Sebenarnya Pak gampang pakai headset atau enggak tinggal Bapak. Nanti dibuka oleh Pak Denny untuk mikrofonnya. Tinggal Bapak ngomong saja. Oke, kita lanjut ya. Oke. Di Swiss, di sini ketersediaan sumber daya juga tidak menjamin suatu negara menjadi kaya atau miskin. Negara Swiss sendiri sangat kecil. Walaupun sumber daya yang kecil, tapi dia hanya 11% daratannya yang bisa ditanami. Tidak punya pohon coklat, tapi bisa memproduksi coklat terbaik di dunia. Nah, ini juga istilahnya kita Indonesia yang daratannya luas. Punya kebun coklat, tapi kita tidak bisa mencontoh seperti halnya di Swiss ya. Untuk memproduksi coklat layaknya di Swiss. Walaupun kita memiliki sumber daya yang luar biasa. Oke, selanjutnya. Jepang mempunyai area yang sangat terbatas ya. Dan ratanya 80% berupa pegunungan. Dan tidak cukup untuk meningkatkan pertandingan perkenakan. Tapi luar biasa ya, Bapak-Ibu ya. Kita tahu bahwa Jepang itu sangat produktif sekali ya. Tidak hanya teknologi, ternyata di pertandingannya juga lumayan bagus ya. Oke, selanjutnya. Ini Jepang. Ini menjadi raksasa ekonomi di dunia. Jepang seperti suatu negara terapung yang sangat besar mengimpor bahan baku dari semua negara di dunia dan ekspornya kembali menjadi barang. Jadi, ini pun luar biasa. Nah, Indonesia ini bisa lebih dari ini. Tidak perlu mengimpor bahan baku dari luar, tapi sudah ada ya bahan bakunya kita di negara Indonesia. Tinggal bagaimana mengelolanya. Kemudian, kecerdasan dan etnis tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal kecerdasan. Ras atau warna kulit juga bukan faktor penting. Para imigran yang dinyatakan pemalas di negara asalnya ternyata menjadi sumber daya yang sangat produktif di negara-negara maju atau kaya seperti Eropa dan Amerika. Ya, kita ketahui banyak sekali di Eropa dan Amerika ada imigran yang datang dari Afrika ataupun dari Asia ternyata mereka bagus juga ya dari hal kecerdasan ya. Tidak kalah dengan orang-orang di Amerika pun Eropa ya. Jadi, etnis itu tidak menjadi alasan ya. Kemudian, seperti apa sih karteng yang bisa mendukung? Nah, dari sini kita bisa lihat. Kenapa? Oh, ternyata kita itu perlu adanya karakter untuk yang tadi disampaikan oleh Mbak Sipo tadi. Prinsip dasar kehidupan pada negara tersebut. Nah, Pak Ibu Andini nih ya. Jadi, alasannya ke sana. Jadi, bagaimana prinsip dasar kehidupan oleh sumber daya manusianya itu untuk diterapkan. Nah, seperti apa? Karakternya yang pertama adalah jujur. Nah, ternyata di negara-negara maju ini seperti ini karakternya. Di sana jujur, berintegritas. Artinya, apa yang ada di sana dipatuhi oleh warganya dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap apa yang dilakukan. Kemudian, hormat pada aturan hukum dan masyarakat yang ada di sana. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Maka, di sana seperti itu. Mereka tertipu ke aturan yang ada. Sedangkan di kita, di Indonesia, sudah jelas-jelas ditulis buang sampah pada tempatnya. Tapi, masih saja kita temui orang membuang sampah sembarangan. Kemudian, hormat pada hak orang lain. Nah, seperti halnya tadi yang disampaikan oleh Pak Agus. Bahwa barangnya tertinggal tapi tidak diambil. Artinya itu bukan haknya, makanya dia tidak mengambil. Bekerja keras, di Indonesia sendiri, apakah sudah seperti itu? Memiliki karakter kerja keras? Sebenarnya sudah ada, tapi tidak semua penduduk kita itu memiliki karakter tersebut ya, Bapak-Ibu. Masih banyak yang kita temui orang-orang yang istilahnya negatifnya itu istilahnya mau gampangnya saja untuk mendapatkan sesuatu. Tapi, dia tidak mau berusaha atau bekerja keras untuk mendapatkannya. Dia mau mendapatkan secara insan dengan mudah. Kemudian, cinta pada pekerjaan. Nah, ini yang penting. Bapak-Ibu sebagai seorang PNS atau SN, diharapkan memiliki kecintaan terhadap pekerjaannya. Dari situ, kita bisa tahu nanti hasil dari pekerjaan Bapak itu akan seperti apa ya, tergantung dari cinta atau tidak dari Bapak-Ibu dalam melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian, tempat waktu atau disiplin ini pun sebagai halnya karakter baik negara maju maupun diharapkan di PNS pun seperti itu. Disiplin terhadap waktu kehadiran, disiplin terhadap kerjaan-perkerjaan, artinya tidak menunda-nunda, nah seperti itu. Kemudian, kreatif. Nah, ini kreatif juga luar biasa ya, Bapak-Ibu ya. Ternyata di negara maju sana, ini banyak sekali kreativitas ataupun inovasi-inovasi yang dihasilkan ya, dari barang yang istilahnya sudah ada ataupun belum ada, bisa dikembangkan menjadi inovasi atau istilahnya adanya pengembangan baru. Nah, di Indonesia sebenarnya banyak sekali yang perlu diolah atau dikelola menjadi sesuatu yang baru ya. Kemudian, selalu belajar untuk meningkatkan kemampuan. Nah, di sini artinya di negara-negara maju mereka selalu belajar ya, tidak puas diri akan kemampuannya. Mereka terus mengasah kemampuan untuk lebih dan lebih. Nah, diharapkan Bapak-Ibu sebagai seorang PNS pun seperti itu. Kemudian, hemat dan berusaha keras untuk berinvestasi. Nah, ini pun sama, Bapak-Ibu diharapkan di dalam kehidupan tidak boros ya, tapi bisa mengelolanya menjadi sesuatu hal yang lebih bernilai atau berinvestasi. Oke, nah sampai sini Bapak-Ibu ada yang ditanyakan sebelum masuk ke persepsi kompetensi. Atau mau Pak Agus untuk memberikan sharing-nya? Silahkan. Pokoknya 15 menit lagi ya, kena set. Oke. Ada Pak Agus? Sedikit saja Pak Agus, silahkan. Slide juga tidak banyak, tinggal 5 slide lagi, barangkali dari Pak Agus. Ingin sharing ya, terkait dengan karakter di negara-negara maju yang Bapak ketahui di sana. Boleh, silahkan. Atau ada pertanyaan dari Bapak-Ibu dipersilakan. Pertanyaan dari Pak Hari. Bagaimana dengan negara yang tidak memenuhi karakter poin 1-4, tapi bisa menjadi negara maju? Contohnya Amerika, 1-4. 1-4. Apakah, nah, dengan pertanyaan Pak Hari ini, 1-4 adalah jujur, ditegritas, bertanggung jawab, koror, peraturan masyarakat. Apakah Bapak yakin bahwa Amerika ini tidak memiliki karakter tersebut? Sumbernya dari mana, Pak? Yang saya tahu bahwa negara maju ya, kalau memiliki karakternya seperti ini gitu, yang tadi saya sampaikan. Pak Tony, mengapa Indonesia tidak meniru Singapur atau New Zealand dalam membangun karakter BNI-nya? Nah, untuk pertanyaan Pak Tony ini, sebenarnya tujuan daripada pembelajaran kita hari ini ya, ke arah sana, Pak. Jadi, kita meniru karakter-karakter yang baik yang ada di negara maju ya, bisa kita aplikasikan gitu, Pak. Kita bangun karakternya. Oke, ada lagi? Oke, ada? Kalau tidak ada, kita lanjut, karena waktu tadi diingatkan oleh Ibu Nina sebagai panditia moderator. Oke, terima kasih Pak Tony. Memang harus ada penguatan sistem hukumnya, Pak. Saya setuju, Pak. Dari Ibu Mega, katanya sulit ya, harus dari hal yang terkecil dulu, mulai dari diri sendiri, keluarga baru di lingkungan sekitar kita. Oke, terima kasih Ibu Mega. Oke, luar biasa jawabannya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke persepsi kompetensi. Nanti di sini ada Google Form yang diharapkan Bapak Ibu bisa mengisi di LMS. Silahkan Bapak Ibu klik. Oke, nanti Bapak Ibu ada semacam kursioner. Silahkan Bapak Ibu isi persepsi dari kompetensi Bapak Ibu seperti apa. Oke, nah di sini ada lima level kompetensi. Ini juga bisa didasarkan pada Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Sisi juga ada pelevelan ya tentang kompetensi. Nah, di sini kita mengambil dari Jim Collins, yaitu From Good to Great. Jadi baik menjadi besar ya. Jadi ada pelevelannya satu sampai lima. Level satu ini pertama adalah dari individu yang sangat cakep. Jadi kepada individu diri kita ya, memberikan kontribusi yang produktif melalui bakat kita, pengetahuan kita, keterampilan dan kebiasaan kerja yang baik. Kemudian level dua, ini dari anggota tim yang berkontribusi. Yang tadinya individu menjadi tim. Nah, dari sini dari tim akan menyumbangkan kemampuan individunya untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok dan bekerja efektif dalam situasi kelompok. Artinya ini individu, ini kelompok, dan ini level manager. Jadi di manajer ini, penata orang dan sumber daya guna melakukan pencapaian efektif, efisien, akan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini level manager, ini pemimpin. Nah, yang kelima adalah produktif. Kalau di level empat, Halo Ibu Nina, Ibu Nina, suaranya masuk. Ibu Nina, suaranya masuk. Untuk level empat, pemimpin efektif, di sini menyalahkan komitmen pada dan dengan tekad untuk mengejar visi ya. Dia di sini artinya seorang pemimpin yang efektif itu dia bagaimana caranya dia mempunyai visi dan menggapai visi-visi tersebut. Nah, sedangkan di level lima, ini lebih dari itu. Jadi di sini level kompetensinya adalah membangun kejayaan melalui kerendahan hati dan tekad profesional. Jadi diharapkan di kompetensi level lima ini, seorang eksekutif, dia itu tidak memikirkan dirinya, tidak memikirkan sekedar organisasi, dia memikirkan bagaimana generasi berikutnya atau anak buahnya untuk maju lebih baik daripada dirinya ke depan. Jadi level ini adalah level yang luar biasa dan eksekutif ya. Dia ingin agar generasi berikutnya atau staffnya itu maju lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Oke, kemudian selanjutnya ini adalah Smart ASN BMKG tahun 2024, seperti apa? Nah, ini adalah roadmap pembangunan power to civil negara. Nah, di sini untuk RPGM 1 2005-2009 membentuk good governance, sedangkan RPGM 2 2010-2014 reformasi birokrasi ini Bapak-Ibu sudah tahu semuanya. Dan RPGM 3 2015-2019 adalah berkait dengan sistem merit ya. Nah, untuk yang RPGM keempat 2020-2014 adalah birokrasi berkelas dunia. Nah, untuk menjadi birokrasi berkelas dunia, aparatur civil negara atau ASN, Nah, Bapak-Ibu sebagai ASN atau PNS itu harus sebagai PNS atau ASN yang smart atau smart ASN. Yang memiliki, apa sih karakternya untuk menjadi seorang ASN yang smart itu? Yang pertama adalah integritas. Nah, diharapkan Bapak-Ibu sebagai seorang forecaster meteorologi, Untuk menjadi seorang forecaster meteorologi yang smart, harus memiliki integritas. Artinya, Bapak-Ibu harus istilahnya mengikuti segala peraturan yang ada, ketetapan yang ada, prosedur yang ada, seperti itu. Kemudian, nasionalisme. Artinya, di sini Bapak-Ibu harus bekerja itu atas dasar pengabdian untuk negara, untuk masyarakat. Kemudian, profesionalisme. Bapak-Ibu harus profesional ketika di dalam bekerja sebagai seorang forecaster. Profesional itu seperti apa sih? Nah, Bapak-Ibu sudah tahu ya profesional apa, artinya sesuai dengan jabatan Bapak-Ibu sebagai seorang forecaster itu, Mungkin Bapak-Ibu lebih tahu profesionalnya, harus bagaimana, bagaimana, sesuai SOP, harus memiliki apa dan apa, Dan bekerjanya pun istilahnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam profesionalisme jabatan sebagai seorang forecaster. Nah, kemudian, wawasan global, artinya Bapak-Ibu juga di sini dituntut untuk memiliki wawasan yang sangat luas ya. Tidak hanya di lingkup lokal saja, tapi untuk lingkup internasional pun Bapak-Ibu harus memiliki wawasan yang luas. Kemudian, penguasaan IT juga Bapak-Ibu harus punya, model bahasa asing juga sangat diperlukan sekali ya, Untuk Bapak-Ibu bisa membuat jaringan atau berkomunikasi dengan istilahnya orang luar di sana yang memiliki kapasitas yang sama dengan pekerjaan Bapak-Ibu. Kemudian, hospitality, artinya Bapak-Ibu di sini sebagai seorang forecaster meteorologi harus memiliki karakter yang ramah-ramah terhadap stakeholder atau bisa juga dengan rekan kerja Bapak-Ibu. Nah, kemudian, networking, artinya di sini Bapak-Ibu harus memiliki jaringan yang luas. Yang saya sampaikan di awal, bahwa Bapak-Ibu harus memiliki lingk-lingk jaringan di beberapa tempat, baik di dalam maupun di internasional ya. Dengan begitu, Bapak-Ibu bisa lebih luas lagi untuk pekerjaannya atau ada hal-hal yang setidaknya menunjang pekerjaan Bapak-Ibu. Kemudian, entrepreneurship. Nah, entrepreneurship ini bukan sekedar gaya bisnis ya, bukan. Tapi, di sini adalah bagaimana atau suatu jalan dari Bapak-Ibu untuk memberikan dampak yang positif pada masyarakat. Seperti apa sih entrepreneurship-nya? Oh, ternyata Bapak-Ibu itu harus memiliki kreativitas, harus memiliki inovasi di dalam pekerjaan Bapak-Ibu. Nah, hal-hal yang semacam itulah yang dimaksudkan entrepreneurship. Bapak-Ibu diharapkan memiliki kreativitas dan inovasi terhadap pekerjaan Bapak-Ibu di dalam memberikan manfaat atau dampak kepada masyarakat atau stakeholder. Nah, dari situ maka Bapak-Ibu bisa memiliki digital talent dan digital leader. Nah, diharapkan dari situ Bapak-Ibu akan menjadi seorang smart ASN yang dapat menjadi birokrasi berkelas dunia. Seperti itu, Bapak-Ibu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita ke tugas. Dipersilakan. Oke, silakan ada yang ditanyakan. Iya, terima kasih Bu Nina diingatkan. Ada yang ditanyakan Bapak-Ibu? Halo, ada yang ditanyakan terkait dengan penjelasan tadi tentang kompetensi dan smart ASN? Bapak-Ibu, mohon untuk responnya. Oke, Ibu Elisa, Pak Rahmat, sudah jelas. Oke ya, sudah jelas ya. Oke, jadi Bapak-Ibu sebagai seorang PNS atau ASN, dalam hal ini sebagai forecaster meteorologi, nah, seperti ini karakter yang harus Bapak-Ibu miliki. Integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT, bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Oke, jelas ya Bapak-Ibu. Kita masuk ke tugas. Nah, tadi ada kuis 1 dan kuis 2. Itu silakan Bapak-Ibu untuk kerjakan. Kemudian, tugasnya adalah berdasarkan 8 karakter smart ASN 2024. Silakan Bapak-Ibu pertama, terjemahkan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang telah Bapak-Ibu miliki sebagai modal menuju smart ASN BMKG dan sebagai penyelenggara forecaster meteorologi di unit kerja. Silakan terjemahkan. Masing-masing akan berbeda tentunya ya. Kemudian, jelaskan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan. Tapi, Bapak-Ibu belum memilikinya. Nomor 2, yang 1 sudah dimiliki. Yang 2 belum dimiliki. Yang ketiga adalah menggambarkan tantangan yang akan dihadapi untuk mewujudkan tujuan Bapak-Ibu dan bagaimana strateginya untuk menghadapinya terkait dengan nomor 2 yang belum memiliki. Nah, nanti tugas silakan sesuai dengan DLMS juga. Dikumpulkan paling lambat hari Senin 27 April 2020. Waktunya 23.59. Masih lama ya, Bapak-Ibu ya. Masih ada hari Sabtu dan Minggu. Ini hari Senin. Malamnya lagi ya. Masih banyak waktu. Oke. Ada yang ditanyakan terkait dengan tugas dan kuis dipersilahkan, Bapak-Ibu. Sebelum ditutup oleh Ibu Nina. Halo? Halo? Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kuis dan tugas atau pertanyaan sesuatu boleh? Sudah jelas ya? Oke. Oke, sudah jelas? Oke, nanti materi nanti di-upload di LMS. Oke. Di LMS nanti di-upload. Oke, sudah jelas ya? Oke. Terima kasih, Bapak-Ibu, untuk peserta pelatihan teknis peningkatan kapasitas forecaster meteorologi. Semoga Bapak-Ibu dapat menerima atau menyerap pembelajaran terkait dengan karakter building. Dan Bapak-Ibu juga bisa membangun karakter, ke-8 karakter tadi sebagai seorang ASN yang smart dalam pekerjaan Bapak-Ibu sebagai forecaster meteorologi. Dan jangan lupa, Bapak-Ibu, untuk selalu berhati-hati menjaga kesehatan Bapak-Ibu terkait dengan pandemik yang terjadi sekarang. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih saya kembalikan kepada Ibu Moderator dan Ibu Panitia, Ibu Nina, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aset, kita beri aplos dulu buat nala sumber kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan Bapak-Ibu menonton.